Halo semuanya, kali ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga di mana pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai media kolaborasi nah media kolaborasi ini yang akan kita perdalam adalah mengenai tipikal audiens yang aktif di publik sehingga bagaimana sih kita bisa merubah si audiens ini sendiri yang pertama yang akan kita pelajari adalah apa sih yang dimaksud dengan media kolaborasi ini nah media kolaborasi ini artinya bagaimana cara untuk bekerja sama berbagai falapom media yang ada untuk menciptakan konten yang lebih kaya dan dapat terhubung dengan audiens contoh misalnya media kolaborasi yang sudah dilakukan adalah Tokopedia dengan TikTok karena sebelumnya TikTok berdiri sendiri kemudian bisa melakukan jual beli akhirnya dipisat, ada TikTok shop tapi ternyata melanggar regulasi yang ada di Indonesia dan akhirnya bekerja sama dengan Tokopedia jadi kalau misalnya mau beli produk dari TikTok maka akan diajarkan ke Tokopedia begitu pun juga dengan misalnya Facebook dan WhatsApp Facebook dan WhatsApp akhirnya karena dibeli Facebook, WhatsApp, dan Instagram akhirnya menjadi satu kepemilikan namanya Meta nah ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan kemudian selain itu dalam media kolaborasi ini juga melibatkan bentuk-bentuk media tradisional dan digital dan begitu juga dengan lintas negara gitu ya kalau misalnya sebelumnya bentuk media digital tradisional dan media digital adalah contoh radio sekarang kalau misalnya ingin mendengarkan musik tidak perlu di radio tapi bisa ada platform khusus seperti Spotify kemudian Zoom kemudian juga iTunes dan lain sebagainya begitu pun juga dengan Koran gitu ya kalau Koran gimana nih cara digabungkannya artinya wartawan-wartawan juga tetap bekerja tapi bukan jadi media cetak tapi di media digital seperti itu next selanjutnya perubahan tipikal dari audiens menjadi publik yang aktif bagaimana nih caranya kita bisa membentuk audiens menjadi publik yang aktif nah dari audiens yang bersifat sorry audiens tradisional atau misalnya media tradisional seperti majalah, koran, kemudian juga tabloid nah ini bagaimana berubah informasinya secara aktif dan juga akhirnya bisa berubah jadi aktif artinya ini diberikan interaksi yang bisa di-reach out langsung oleh para perusahaan atau pelaku bisnisnya artian kalau misalnya dulu kalau kita mau beli barang mau kasih kritik dan saran itu kayaknya akan makan waktu gitu ya tapi kalau sekarang bisa langsung di-respon kalau misalnya kita ada komplain barang itu bisa pakai WhatsApp bisnis kemudian juga bisa di-telpon langsung sehingga memudahkan interaksi antara audiens dengan perusahaannya dimana baik penyebaran informasinya kemudian juga respon dari pihak perusahaan kepada audiens nah ini akan menimbulkan yang namanya publik yang aktif gitu jadi tidak hanya pasif jadi perusahaan juga jadi tahu apa sih yang menjadi kekurangan dari perusahaannya apa yang harus di-baiki itu bisa dapat langsung feedbacknya dari para audiensnya kemudian selain itu di sini juga apa sih yang dimaksud dengan media kolaborasi dalam konteks global nah kalau misalnya kita bicara peran media digital dalam kolaborasi ini contohnya adalah platform YouTube, Instagram, Twitter meskipun misalnya di negara Cina beberapa media Facebook, Instagram, Whatsapp ini di-ban tapi mereka juga sangat masih menggunakan yang namanya WeChat kemudian Snapchat kemudian ada Kakao Talk juga nah ini kenapa? karena peran media digital ini tidak luput dari kebutuhan masyarakat yang ada di negaranya masing-masing makanya kenapa tiap negara pasti ada kecenderungan penggunaan media digitalnya ini cenderung kemana seperti itu kalau misalnya kita bicara mengenai kasus kolaborasi media ini Ibu ambil mengenai kasus kolaborasi media di Indonesia dan Taiwan terutama pada saat terjadi pandemi nah bagaimana pihak Taiwan sangat masif memberikan edukasi kemudian cepat tanggap dalam penanganan COVID-19 tentang vaksin, kampanye, dan lain sebagainya nah ini juga dilakukan kolaborasi dengan Indonesia karena di Taiwan sendiri itu banyak sekali para TKW-TKW atau misalnya rakyat Indonesia yang bekerja di sana sebagai migran entah itu di kantorannya atau di rumah tangga, di pabrik, dan lain sebagainya sehingga perlu adanya kerjasama mengenai kampanye vaksinasi untuk bisa lebih aware tentang kesehatan mental nah ini mahal maaf tentang kesehatan terkait vaksinasi pada saat pandemi pada saat itu seperti itu nah selanjutnya disini juga ada yang disebut dengan perubahan perilaku audiens perlu diketahui bahwa sebelumnya audiens kita ini merupakan audiens yang pasif kenapa pasif? karena ya tadi medianya juga masih media konvisional atau masih media tradisional sehingga untuk penyaluran informasinya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan di era digital untuk di era digital responnya tentu bisa sangat cepat sehingga bisa menghasilkan partisipasi yang aktif para audiens juga diberikan kesempatan untuk memberikan komentar pendapat ide dan gagasan nah artinya dalam hal ini bagaimana caranya kita mendorong para audiens yang tradisional ini bisa turut andil bersuara dan memberikan pendapat tentang ide dan gagasan terkait informasi atau kampanye terhadap perilaku audiensnya sendiri nah apa ini yang menjadi faktor-faktor yang mendorong perubahannya nah faktor-faktor yang mendorong perubahannya jelas adalah tentang aksabilitas internetnya meskipun apa ya pemerataan aksabilitas internet ini masih belum merata di Indonesia tapi hampir 70-80% masyarakat Indonesia sudah mengenal internet tapi memang di antara mereka juga masih sangat kesulitan untuk beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang terus berkembang sangat cepat gitu ya kalau di wilayah Sumatra Jawa DKI itu bisa sangat cepat orang beradaptasi gitu karena informasinya lengkap kemudian penyebaran informasinya juga masih beda dengan di daerah-daerah mereka kenal internet tapi mungkin kadang mereka juga mengalami kesulitan mengenai informasi penggunaan teknologinya dan lain sebagainya makanya kenapa ini akan merubah perilaku si audiens itu sendiri lalu apa nih yang dilakukan bagi industri medianya nah yang dilakukan oleh industri medianya adalah dengan melakukan strategi kolaborasi yang efektif strategi kolaborasi yang efektif ini artinya mengubah audiens yang tadinya apa sih menjadi aktif makanya kenapa mungkin kalian sering denger gitu ya kalau netizen plus 6-2 jangan dilawan karena bisa nyerang kemana-mana nah itu kan secara tidak langsung dulu kalau misalnya Indonesia mengalami ketidakadilan dalam satu kes misalnya sepak bola atau hal lain kita gak bisa komplain gitu mungkin paling kita ribut cuma di depan layar dan lain sebagainya tapi sekarang karena begitu masifnya teknologi media maka kita nih kayak kemarin kasus dengan Bahrain justru diserang gitu ya wasitnya karena alasan A, B, C, D sehingga FIFA turun mengajukan tanding di Indonesia supaya Bahrain tetap mau ikut dan lain sebagainya dan begitu pun wasitnya melakukan klarifikasi hal-hal ini secara tidak langsung adalah implikasi bagi industri media gitu jadi media sosialnya kemudian media penyelenggara dari FIFA-nya kemudian juga media elektronik lain yang ikut meliput kejadian tersebut seperti itu nah masalahnya adalah tantangan dalam mengelola publik aktif tantangan dalam mengelola publik aktif yaitu perlu adanya modernisasi konten dan pengelola informasi yang salah nah ini seringkali karena kita terlalu cepat menyerap informasi kita jauh lebih reaktif artinya kenapa reaktif reaktif ini kita jauh lebih cepat merespon berita ini dengan reaktif tanpa apa ya menggali informasi lebih lanjut harusnya digali dulu informasi lebih lanjut baru kita bisa reaktif masalahnya adalah kita seringkali justru reaktif dulu sebelum kita benar-benar melakukan klarifikasi membandingkan satu berita dengan berita lain sehingga kita bisa meng-compare dimana berita yang bisa kita dapatkan secara akurat dan benar gitu nah ini seringkali menimbulkan hoax perpecahan kemudian jadi provokatif di media makanya inilah tantangan yang terus kita pelajari tidak hanya dari kasus sepak bola kemarin tapi misalnya pemilu ataupun informasi-informasi lainnya yang kita gampang banget digiring opininya gampang banget termakan isu atau hoax nah ini yang menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola publik yang aktif karena semua orang bebas bersuara bebas berpendapat seperti itu selanjutnya kalau misalnya kita bicara mengenai studi kasus tentang publik yang aktif ada dua studi kasus yang pertama adalah kolaborasi media dalam kampanye vaksin COVID-19 nah ini juga karena kita belum siap pada saat itu 2019 kalau nggak salah atau 2020 ketika COVID-19 datang ke Indonesia kita belum siap kita masih ketar-ketir gimana nih pola belajarnya nanti gimana nih orang bekerjanya gimana nih menyampaikan informasi kepada hal layak supaya hal layak itu mendukung apa yang menjadi usaha dari para pemerintah gitu ya para orang-orang yang memiliki kewenangan dan kebijakan untuk bisa memberikan fasilitas yang baik terhadap kesehatan pada saat itu nah ini juga penting banget adanya saling proaktif baik dari pihak media pihak kementerian kesehatan dari pemerintah dari para apa ya profesional yaitu dokter dan lain sebagainya terkait kasus ini sehingga bisa menghasilkan informasi yang akurat bisa dipercaya dan tidak membuat panik para masyarakat di saat itu gitu nah sedangkan studi kasus yang kedua mahamam studi kasus yang kedua adalah penggunaan media sosial dalam gerakan sosial nah artinya banyak sekali kempen-kempen yang dilakukan di twitter ataupun lain sebagainya misalnya yang dilakukan UNICEF yang dilakukan UNESCO bagaimana tentang menangani kelaparan bagaimana memberikan akses pendidikan yang merata di seluruh dunia bagaimana untuk bisa membantu teman-teman kita yang ada di Palestina kemudian juga tentang kesehatan WHO waktu itu pada saat pandemi benar-benar sangat ketar-ketir dan bagaimana bisa mengajak seluruh masyarakat yang di Indonesia untuk menggunakan media sosial mengumpulkan uang makanya kan pada saat pandemi itu ketika kita mengumpulkan uang itu banyak banget uang terkumpul makanya gerakan media sosial ini juga sangat masif berpengaruh terhadap apa ya berpengaruh terhadap keberhasilan informasi yang positif kepada masyarakat seperti itu selanjutnya dari perubahan audiens pasif ini menjadi publik aktif merupakan tren yang tidak bisa dihindari karena di materi sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa media memiliki peran yang sangat aktif untuk bisa terus berkolaborasi dengan berbagai macam lini perusahaan baik dari kesehatan pendidikan ekonomi teknologi kemudian juga kesehatan mental dan lain sebagainya supaya masyarakat lebih aware dengan isu-isu terbaru kenapa karena jangan sampai adanya teknologi ini membuat masyarakat justru tidak menjadi aware atau justru tidak memiliki pengetahuan lebih yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya terkait si media digital ini kenapa ini penting gitu ya ketika kita hanya mengkonsumsi informasi tapi kita tidak bisa mengimplementasikan itu akan jadi sampah sampai informasi kenapa karena tidak diimplementasikan adanya kemudahan dan aksesibilitas ini adalah untuk bisa memudahkan para masyarakat Indonesia mengakses informasi yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia nah selanjutnya masa depan media kolaborasi ini terus berkembang sesuai dengan masanya kalau dulu zaman ibu mungkin ramai banget Facebook semua Facebook kemudian muncul WhatsApp Instagram TikTok Snapchat dan lain sebagainya mungkin nanti kalau udah bosen TikTok akan muncul lagi aplikasi baru aplikasi baru lagi dan ini dituntut supaya platform-platform media ini bisa terus berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan sekitar sehingga bisa menggeliatkan ekonomi masyarakatnya menggeliatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait informasi-informasi yang baru dan menjadikan masyarakat jauh lebih kreatif terkait media yang ada pada saat ini seperti itu materinya sudah selesai ini adalah daftar pustaka yang digunakan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang jelas nanti bisa tanyakan di kelas kemudian catat poin-poin yang penting untuk nanti dijelaskan kembali di kelas terima kasih selamat menikmati